Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Youtube channel saya, saya is Kevin Sayli Pada Youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up Kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini Ini kita akan membahas tentang pergerakan XRP, it's been a while, terakhir kali saya update XRP Kayaknya udah lama banget, kayaknya 2 mingguan gitu ya Jadi hari ini saya putuskan untuk update XRP, seputaran XRP Terus nanti juga mungkin saya akan cek chartnya Matic ataupun Cardano Jadi kita lihat dulu nanti mana yang lebih menarik akan saya update kembali di dalam Youtube video saya ini Oke, buat teman-teman anyway saya pengen remind buat yang belum nonton Make sure kalian nonton ya, study time kemarin yang saya baru upload ini Ini study time yang membahas tentang trend ya How to identify a trend atau gimana cara identifikasi trend Dan juga gimana caranya kalian melakukan transaksi based on informasi trend ini gitu Jadi disini ada banyak sekali testimoni dari teman-teman ya Ini ada yang bilang, ini gak jelas nih channel ilmu yang harus didapet di VIP disini gratis Tuh kan, diomelin saya tuh ya kan Oke, wah mantap kok, semangat terus berbagi dan lain sebagainya Jadi menurut saya apa yang saya bagikan mungkin cukup oke Dan hopefully bisa membantu teman-teman untuk belajar dalam basic-basic untuk melakukan technical analysis Oke, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya di XRP Anyway, I'm not financial advice Jadi please disclaimer ya guys Bukan untuk berarti ini video ini digunakan mentah-mentah untuk istilahnya transaksi gitu Jadi video ini adalah patokan aja atau tambahan pelengkap daripada analisa masing-masing dari teman-teman Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Pertama disini saya pengen review dulu tentang Elliot Wave Theory yang udah pernah saya bahas Jadi disini adalah Wave 1-nya dia Oke, lalu disini adalah Wave 2-nya dia Ditandai dengan ABC Correction ya Oke, lalu disini Impulsive Wave Potential Membentuk Wave 3 kita Dan saat ini kita sedang memasuki ABC Correction juga Yang mana mungkin potensi kita menemukan level bottom itu berada di kisaran area sini guys Di kisaran area sini Secara teori sebetulnya Langkah lebih baiknya kalau misalkan si ini ya Apa namanya kita bicara ini sih Si XRP ini Itu mampu bertahan at least di kisaran Wave 1 ya Atau Resistance Wave 1 Atau kita bisa bilang level tertingginya di si Wave 1 ini Makanya disini kita mungkin sedang ngetest level tersebut Dan tampaknya kalau misalkan berdasarkan weekly Ini kelihatannya cukup positif Karena membentuk semacam Shooting Star Inverted Hammer Atau ya apapun lah ya Tapi secara logik intinya adalah dia tidak mampu atau mempertahankan level ini Sekaligus kalau kalian perhatikan merupakan level Fibonacci 50% daripada si time frame weekly ini guys Jadi kita memang bertahan di kisaran area tersebut Dan mungkin saja ini menjadi level potential bottom bagi XRP Sebelum dia meneruskan penguatannya ke Wave 3 nya Atau ya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan yang sudah ada ya Maksudnya gini loh Kalau kalian compare dengan si Bitcoin Bitcoin hari ini mengalami penguatan yang sangat signifikan guys Mengalami penguatan yang sangat signifikan Sementara untuk XRP itu belum terlalu signifikan Kita akan pindah ke time frame daily dulu Nah sementara untuk XRP kita belum signifikan Karena untuk si Bitcoin itu at least dia sudah melampaui Reason high nya di kisaran level ini Sementara untuk XRP itu kita belum melampaui Ya level high nya ya Sebenarnya sih baru lewat Tapi ya lewatnya baru kayak terbatas banget Kayak sini kalau saya gambar garisnya Kita masih di level high yang sama Untuk si XRP Jadi dia masih banyak PR yang harus dilalui Istilahnya untuk dia bisa kembali menguat lebih signifikan Mungkin faktor lain juga kita bisa lihat dari Bitcoin dominance nya sendiri ya Karena Bitcoin dominance nya sendiri Itu kemarin saya lakukan analisa Dia juga sama terjadi breakout terhadap potential resistance pentingnya dia Jadi kalau misalkan memang dia breakout di kisaran level itu Dan mungkin sideways Nah itu adalah salah satu kondisi indikasi Dimana mungkin untuk altcoin akan sedikit lebih kesulitan Untuk rebound atau kembali penguatan Lebih signifikan dibandingkan Bitcoin Dan kalian tau ya namanya di crypto itu kan ada fase Ada fase Bitcoin Kemudian ada Ethereum Maksudnya mulai Ethereum dominance Terus juga masuk ke altseason Nah untuk altseason ini yang kita perlu pertimbangkan Lalu kita akan coba masuk dari time frame daily nya Kita akan coba lihat dari time frame daily So far kalau misalkan untuk time frame daily Kita lihat disini cukup oke Dengan dia membentuk semacam pin bar ya Pin bar nya itu juga di kisaran level support Yang tadi kita bahas di time frame weekly nya Jadi menurut saya oke Karena untuk time frame weekly juga Eh sorry daily juga Ini potential dia membentuk double bottom guys Jadi kalau misalkan memang ini semacam double bottom Maka ini merupakan potential reversal yang cukup strong untuk XRP Jadi kalau misalkan kalian lihat Search double bottom pattern Kurang lebih kayak gini guys ya Dia membentuk semacam W ya Antara left bottom dan right bottom Terus juga ada yang kayak gini contohnya Ya kurang lebih kayak gini ya Dan gak harus exact sama Sometimes sebelah kiri atau sebelah kanan Bisa jadi lebih panjang dibandingkan yang Ya pokoknya gitu lah ya Nih kayak gini kebuntut doang Tapi agak tinggi berarti kan badannya Nah itu juga bisa gitu Nah kalau in case untuk si XRP ini Ya mungkin kayak gini guys ya Atau kalau misalnya kita hitung week nya Biasanya crypto itu kan kita hitung week nya juga Karena dia bisa dibilang volatility nya cukup tinggi Nah ini bisa dikatakan sebagai potential bottom level bagi si XRP ya Dengan membentuk double bottom ini Jadi kalau misalkan memang ini confirm double bottom guys Maka kita bisa ukur penguatannya itu berdasarkan dari panjangnya ini ya Jadi kalian bisa ukur itu menggunakan neckline nya Dan untuk neckline nya sendiri saya rasa Ya harusnya sih begini guys ya Jadi by the time dia breakout kisaran area itu Baru kita bisa ukur untuk penguatannya At least sampai di kisaran 0,87 dollar Untuk XRP Oke Nah itu kurang lebih yang perlu diperhatikan Seputaran XRP So far saat ini kita lihat Dia juga sama Berdasarkan bitcoin Kalau kita lihat bitcoin kan dia udah keluar dari Exponential Moving Average 55 ya Tapi untuk XRP Kita malah masih ketahan di kisaran Exponential Moving Average 34 Makanya ini masih agak sulit kalau saya bilang Untuk kita melihat XRP ini mengalami penguatan Kurang lebih kayak gitu Nah kalau misalkan dari time frame yang kecil Kemarin itu saya melakukan analisa Jadi salah satu video saya di Instastory Itu kemarin sebenarnya saya ada nge-share Tentang yang saya maksud dengan breakout nya si XRP ini Jadi ketika dia disini membentuk semacam V formation Bagi kalian yang ngerti Bagi kalian yang sudah paham dan ngikutin video saya cukup lama Kalian pasti tau V formation itu artinya apa Buyer is back Even though kita gak dikasih lihat nih Secara volume ya Tapi kalau misalkan dari candle Menurut saya udah cukup Nah kalau misalkan kita run through analisis sedikit Kita tarik dari belakang Ini kan sebenarnya downtrend Higher high Eh sorry lower high Bridge again ya Lalu disini kita breakout Dan kita create higher high ya Disini jadi higher high Maka otomatis market berubah haluan seperti ini Oke itu untuk higher high nya Lalu kita ngeliat trend Dia bertahap melalui penguatan terus signifikan ya Bahkan terakhir sampai di kisaran level ini ya Ini adalah high nya Ini adalah low nya Atau higher low nya Lalu dia breakout Dengan ditandai si V formation ini Dia breakout Lalu disini membentuk semacam high baru Makanya disini kita consider sebagai false breakout Disini high Disini high Disini low Disini berarti potential higher low Even though market bisa balik sampai sejauh-jauhnya level ini pun Kita masih berada di dalam uptrend Oke Nah itu ya kalau misalkan kalian lihat untuk XRP Nah saat ini XRP itu masih menunjukkan trend yang cukup kuat Dimana dia mengalami penguatan yang sangat signifikan Lalu kita baru berangsur-angsur mulai melakukan pullback guys Jadi kalian boleh mulai ukur nih Pullback nya si momentum seller nya itu kira-kira sejauh mana gitu Nah so far kalau misalnya kita tarik seperti ini Oke Dari dia breakout Lalu dia terjadi pullback Menurut saya masih signifikan ya Nah kita hitung lagi dari pihak si seller nya Atau si buyer nya masuk Kisaran segini Dan seller nya sekarang lagi nge-push Kita belum tahu sejauh mana kekuatannya dia Karena disini masih berjalan ya Tapi kalau misalkan lihat kayak gini guys Berarti bisa dibilang seller nya itu gak terlalu strong Karena dia setiap kali mencoba untuk melakukan breakdown Dia tuh failed Bukan failed sih Lebih kayak Kalian lihat ya Rejection yang didapat dari tail candle ini Menandakan adanya pelemahan trend Dan kalau misalnya kita lihat dengan saksama Nah ini bisa jadi membentuk semacam kayak Bull flag ya Bull flag kurang lebih kayak gitu Nah ini saya geser ke bawah sini So kalau misalkan ini bull flag Kalian bisa banget nih manfaatin ini untuk trend Sorry maksudnya untuk trade Selain daripada si trend nya itu sendiri Kalian juga bisa memanfaatkan si chart pattern nya ini Kalau misalkan dia terjadi breakout Oke Nah pertama target saya untuk di kisaran level ini Itu sudah ketemu guys ya Jadi saya gunakan Vibonacci extension Saya tarik dari sini Oke Ke level ini Highest nya Lalu kita tarik pada saat pullback nya Nah itu kurang lebih Dapet tuh kisaran level itu Nah berarti untuk next target nya Kalau misalkan pullback kita mentok disini Let's say mentok disitu ya Berarti kita bisa dapatkan penguatan sampai di kisaran 0,73 dollar Dan itu berarti sekaligus level highest yang ada di kisaran area Atau tanggal 29 Juni 2021 Mungkin kita akan ngetes di kisaran area tersebut Ya Paling kayak gitu guys Kalau misalkan untuk pergerakan XRP So far yang bisa saya sampaikan Sementara kita berpatokan terhadap level ini dulu Dan dia membentuk bull flag Saya rasa terlalu cepat Kalau misalkan saya asumsikan ini bull flag Tapi terlihat demikian Kalaupun kita bisa gunakan So far kita lihat disini ada 2 touch ya Bagian resistance nya Dan bagian top bottom nya juga ada 2 touch Tapi kita masih punya waktu 40 menit Untuk membuktikan apakah ini bull flag atau tidak Karena kalau misalnya marketnya balik ke dalam Berarti itu bukan bull flag Tapi at least yang perlu kalian pahami adalah Kita sedang meng-create yang namanya higher low Karena level higher high kita udah ketemu di kisaran level tersebut Oke Paling itu aja yang bisa saya sampaikan Seputaran XRP Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu Bagi teman-teman Baik yang trading maupun yang invest And I'll see you guys again In the next update Cheers 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 Cheers